Bantuan Hukum Struktural Dan Bantuan Hukum Struktural itu harus mampu mengubah struktur hukum, kultur hukum, dan substansi hukum yang timpang ataupun tidak adil Kerja-kerja LBI Jakarta tidak hanya di ruang pengadilan, tapi juga di tengah masyarakat, tapi juga di dalam ruang diskusi, tapi juga memberikan pendidikan-pendidikan ke masyarakat Daniel Eslev menyampaikan bahwa LBI Jakarta, pengacara publik LBI Jakarta adalah aktivis yang sekaligus juga menjadi advokat Dan para pendiri LBI Jakarta sepakat bahwa pengacara publik LBI Jakarta ataupun pekerja Bantuan Hukum Jakarta adalah seorang aktivis politik yang menggunakan instrumen hukum untuk membela masyarakat Kerja-kerja LBI Jakarta tidak hanya litigasi mendampingi di kepolisian, mendampingi di pengadilan, tapi juga melakukan kerja-kerja non-litigasi Melakukan lobby, riset melalui divisi penelitian dan pusat dokumentasi Bantuan Hukum Dia juga melakukan protes, dia tidak hanya berdiri di tengah-tengah ruang sidang, tapi juga terkadang di tengah-tengah masyarakat, di tengah kampung Tapi juga kadang-kadang di dalam suatu protes masyarakat kepada penguasa ataupun institusi hukum LBI Jakarta juga membagi kerjanya ke dalam tiga divisi advokasi Satu ada penanganan kasus yang bertugas untuk menerima memberikan konsultasi hukum kepada pengadu ataupun pencari keadilan Kemudian dia beracara di persidangan Kedua ada divisi penelitian dan pusat dokumentasi Bantuan Hukum Bertugas melakukan riset-riset untuk perubahan kebijakan sebagai bahan bakar LBI Jakarta dalam melakukan kerja bantuan hukum strukturannya Dan juga ada divisi pengembangan sumber daya hukum masyarakat Di mana di dalamnya ada bidang pengorganisasian, pendidikan dan paralegal dan juga ada bidang kampanye di sana Divisi pengembangan sumber daya hukum masyarakat ini adalah divisi yang sangat-sangat sentral dalam sebuah bantuan hukum struktural Di mana ini menciptakan paralegal-paralegal ataupun mentransformasikan klien yang tadinya lemah kemudian menjadi kuat dan menjadi advokat Ataupun membela baginya dirinya sendiri dan juga komunitasnya Saat ini LBI Jakarta punya lebih dari 100 paralegal yang tersebar di berbagai komunitas di Jabodetabek Setidaknya ada 4 sumber pendanaan LBI Jakarta Pertama dari Pemprov DKI Jakarta dana APBD Dalam sejarahnya juga LBI Jakarta dibantu oleh Pemprov DKI oleh Gubernur Ali Sadikin ketika itu Tapi kemudian LBI Jakarta tidak mendapatkan dana secara rutin karena ketentuan Dari ketentuan peraturan perundang-undangan tidak boleh sebuah lembaga menerima dana hibah secara rutin 3 tahun berturut-turut Dan jumlahnya juga tidak terlalu besar Kedua LBI Jakarta mendapatkan dana dari APBN dari dana bantuan hukum yang merupakan mandat dari undang-undang 16 tahun 2011 Dan LBI Jakarta karena mendapatkan akreditasi A berhak untuk mendapatkan bantuan untuk 60 kasus per tahun Dan itu pun juga tidak terlalu signifikan untuk kerja-kerja LBI Jakarta Ketiga mendapatkan dana dari lembaga donor Ini jumlahnya cukup besar bagi LBI Jakarta Dan yang keempat adalah simpul ataupun solidaritas masyarakat peduli keadilan Sebuah program donasi publik yang LBI Jakarta kembangkan untuk kemandirian pendanaan LBI Jakarta Hasilkan offers alam sebuah pagi untuk selesai Selamat jufat Tidak Selamat jufat Terima kasih.